WAKIL KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI ANWAR USMAN Didampingi Hakim Konstitusi Idewa Gede Pahlkuna Menerima kunjungan rombongan Provedorio Dos Diretos Humanos Ejustica atau PDHJ Atau Ombudsman Untuk Hak Asasi Manusia dan Keadilan Timur Leste Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nauta Kesepahaman Antara Komnas HAM Indonesia dan PDHJ Timur Leste Rombongan PDHJ dipimpin oleh Horacio de Almedia Selaku Deputi Provider for Human Rights Affairs PDHJ Peneliti Senior Komnas HAM Indonesia Sasanti Amisani yang menampingi rombongan PDHJ menjelaskan Bahwa kunjungan PDHJ bertujuan untuk mengetahui berbagai hal terkait tugas EMGA Termasuk cara menganalisis peraturan hukum Agar tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya Dan membahas posisi dalam proses uji materi di EMGA Lebih lanjut Horacio menjelaskan Bahwa kunjungan PDHJ tersebut juga memiliki tujuan Untuk mempelajari persoalan legal drafting dan analisis hukum di EMGA Mengingat kewenangan yang dimiliki PDHJ hampir sama dengan EMGA Terkait kewenangan untuk mengadil komplain konstitusional Terhadap keinginan delegasi PDHJ Palguna memberikan penjelasan terkait tugas dan kewenangan EMGA Beserta latar belakang singkat Palguna mengatakan Ide pembentukan EMGA tidak terlepas dari perubahan Undang-Undasar 1945 Dimana Palguna turut andir dalam perubahan tersebut Palguna menjelaskan Amendemen saat itu lebih mengedepankan pembelaan terhadap HAM Yang menjadi hak konstitusional yang mengingat seluruh cabang kekuasaan negara Untuk mempermudah akses para pencari keadilan Palguna mengungkapkan Bahwa berperkara di EMGA tidak dipungut biaya berperkara Selain itu pemohon bisa mengajukan permohonan Termasuk menjalani rangkaian proses persidangan Tanpa perlu didampingi kuasa hukum Menurutnya hal tersebut dapat terjadi Karena EMGA didukung berbagai peraturan Dan mekanisme pemeriksaan perkara yang transparan Mahkamah konstitusi juga memiliki fasilitas pendukung Untuk membuka akses lebar-lebarnya bagi pencari keadilan Di antaranya adalah fasilitas videokonference Yang tersebar di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Di seluruh provinsi di Indonesia I'll be ready, I'll be ready NKTV News, Melaporkan